Halo teman-teman semuanya ketemu lagi dengan Chris Opesel 97 Di video ini saya membahas tentang pengelolaan di grup Beberapa hari yang lalu ada teman yang komen Tanya gimana cara membersihkan spam di grup facebook yang kita kelola Oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya selama ini Lanjut aja masuk ke facebook kita ya Oke kita masuk ke facebook teman-teman Setelah masuk ke facebook teman-teman cari di kolom pencarian atau di pengaturan Tentang grup yang kita kelola ya Disini saya cari grup yang saya kelola Ini adalah jual beli pasang kayu ya Oke selanjutnya teman-teman masuk ke sudut kanan atas ya Nah disini ada tanda merah di sudut kanan atas ini Ini ada pemberitahuan ya Apabila ada logo begini tanda merah berarti ada pemberitahuan Oke selanjutnya kita klik ya teman-teman Ini adalah pengaturan kelola grup Nah disini ternyata ada beberapa spam ya teman-teman ya Kenapa bisa terbaca oleh spam Padahal yang kita share itu adalah Asli ketikan dari anggota grup Nah ini bisa ditandai spam karena mungkin Anggota di dalam grup ini Share atau memposting Lebih dari Lima kali ya Padahal kalau sudah Lebih dari lima kali itu Postingan kita pasti akan terbaca di grup ya Tidak perlu banyak-banyak tinggal di up di up di up saja Atau di comment up ya teman-teman ya Tidak perlu meng-share lagi Meng-share lagi dengan postingan yang sama Karena apa ujung-ujungnya postingan kita itu ditandai spam oleh facebook Fatalnya lagi Akun kita bisa ditangguhkan ya Itulah dampaknya Apabila kita sering men-share Lebih dari lima kali dalam Satu kali 24 jam ya teman-teman Boleh men-share lagi Besoknya lagi ya teman-teman ya Dengan postingan yang sama Nah ini yang dikatakan spam ini Karena melebihi Dari lima kali Share di postingan yang sama Nah kalau akun kita sudah terbaca spam Itu akan sulit sekali untuk melepaskannya ya Kecuali kita jarang share lagi Atau jarang posting Bisa posting misalkan dengan live Dengan wajah kita Yang nampak di facebook Itu bisa menghindari spam Dan pembatasan spam atau pembatasan senar pun Bisa dilepas oleh facebook Nah disini ada beberapa Yang share dan ini sudah di Ternyata ini ada Beberapa yang melakukan Modus ya Atau penipuan Nah disini ini biasanya Ada beberapa Kata-kata ya Nah ini juga ini Dari orang luar ya Kita blok aja Dari grup yang kita kelola Karena apa Karena ini bisa Melanggar dari aturan grup Bisa jadi grup kita akan dibunet Atau diperhentikan oleh facebook Atau bahkan terhapus ya Kita tolak aja disini Nah setelah kita tolak Ini ada muncul ya teman-teman ya Ini ada tulisan blokir Kita blokir aja ini ya Terus kita tandai disini Hapus aktivitas terbarunya Dan larang Di akun ini untuk Selanjutnya untuk masuk di grup yang kita kelola Supaya grup yang kita kelola ini Lebih aman lagi Dengan orang Dengan akun Ini Oke Kita Konfirmasi aja Nah oke Sudah terblokir ya teman-teman ya Postingan dihapus Dan akun sudah terblokir Jadi apabila Nanti di kemudian hari Ada akun tersebut Mau masuk lagi di grup kita Itu akan tertolak Secara otomatis Oke lanjut sekali lagi Di postingan berikutnya ini Ini share satu kali Nah ternyata disini ada share lagi Nah ini dibawahnya ada share lagi Nah ini makanya ditandai Sepam oleh Facebook Karena dia keseringan Men-share Dengan postingan yang sama ya teman-teman ya Apabila teman-teman masih sayang Dengan akun original kita Kecuali itu memang Teman-teman Sengaja menciptakan akun Untuk spam Mungkin gak masalah Itu resiko Sediri ya Beda halnya Kalau kita punya akun pribadi Baru kita Sering share-share yang Gak penting Atau melebihi Dari 5 kali share Dalam 1 kali 24 jam ya Itu maka Akun kita akan Ditandai spam Oleh Facebook Dan bahkan patalnya lagi Akun kita bisa Kena bandit Apabila sering melakukan Perlanggaran Oke kita tolak aja ini Kita tolak Karena postingan sama semua ini ya Yang di share Kita tolak aja Nah kayak macam disini Kita cek dulu Apakah ini akunnya Real Atau Akun fact Atau akun penipuan Kita cek dulu ya teman-teman ya Kita cek ini akunnya Untuk memastikannya Kita lihat Profil disini Nah Ini ternyata orang Dari luar ya Luar daerah Jauh Nah disini kita bisa Cek-ceknya Oke Ternyata Ini adalah Modus-modus Biasa penipuan ya Setelah mentransfer Ternyata Akun kita Diblok Dan tidak bisa Connect lagi ya Kita cek Dari awal-awal dulu Apakah ini Akun betulan Atau enggak ya Kita cek Nah ini Ternyata ini Ternyata ini akun Asli ya Dia punya Sepertinya Dia disini Adalah Menawarkan Api-api Dari Sub mungkin ya Atau Cara lab Di tiktok Supaya Bisa cepat Dapat followers Karena ini Membuat spam Kita bisa Batasi dulu Disini ya Nah kita bisa Batasi disini teman-teman Klik titik Tiga ini ya Oke ini sudah Keseringan membuat Spam Kita bisa Tanggukan dulu Anggota ya Kita klik disini Tanggukan Nah disini Bisa Kita Kasih catatan Admin ya Kenapa Kita bisa Menanggukannya Karena sering Melakukan spam Atau Bisa juga Kosongan ya Dikosongkan Nah kita Pilih saja disini Berapa Hari kita Memenanggukannya Atau 12 jam 24 jam Atau 3 hari Dan 14 hari Nah disini Saya memilih 24 jam Atau Artinya Satu kali 24 jam Itu satu hari Setu malam Besunya Dia bisa Posting kembali Oke Kita tanggukan dulu Terus untuk Postingannya Kita tolak Atau teman-teman Kita tolak Baru kita Refresh kembali Nah ini sudah Tidak ada ya Teman-teman ya Nah cara Membersihkan spam Adalah Seperti Yang saya lakukan Tadi teman-teman ya Teman-teman Buka Group Nanti akan muncul Di bagian Sudut kanan atas Ada Pemberitahuannya ya Setelah muncul Pemberitahuan Baru kita Hapus Postingan Yang melanggar Atau Yang membuat spam Di grup Yang kita kelola Untuk Tambah-tambahan lain Disini teman-teman Bisa tambahkannya Terus Permintaan lecana Berpotensi spam Dan lain-lainnya Kita bisa atur Dari sini Oke Saya rasa cukup sekian Tutorial Cara Menghapus Spam Di grup Facebook Yang kita kelola Mudah-mudahan Tutorial ini Bisa bermanfaat ya Buat teman-teman semua Cara Mengenali Akun fake Akun palsu Dan yang sering Membuat spam Kita bisa batasi Dengan kurun waktu Yang kita Nanti Bisa tentukannya Satu kali 24 jam Atau sampai Satu minggu Oke Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Dari Chris Overshell 97 Tentunya Salam sukses Dan salam sehat Selalu Buat teman-teman semua Selamat menikmati